Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Batasan masuk akal dan tidak masuk akal, tiap orang bisa beda-beda ya? Beda-beda, iya Mungkin buat orang lain internet itu logis, masuk akal, wireless connection gitu ya? Iya, iya Menurut orang lain mau ada bantuan kujian Kok bisa ada gambar manusia di dalam layar, di dalam kota? Iya, dan sebagainya Itu gambar apa itu? Ya coba kalau ini komputer ini munculnya itu di abad 17 misalnya Iya, iya Wah, ini ada kaca gaib Jadi kaca sihir-sihir ini Ada orang-orang kecil di dalamnya Iya, padahal di dalam itu nanoteknologi dia Iya Bisa mengakses kemana-mana Ada mikroprosesor, baterai, mungkin orang belum tahu ya pada saat itu Belum tahu, bisa bawa ke sana Ya satu contoh lah Ini di kuburan, ada kuburan ini apa yang digali dari dinas Timing Oke Ada jam tangan yang bertulisan Swiss Yang sudah belum, jadi itu kan abad 16 Tapi ada jam tangan yang tulisannya Swiss Iya Pasti mereka menyangka ini apa gitu loh Nah terus ada busi Busi itu spark plug yang sekarang dipakai itu kan mobil Motor busi Yang ditemukannya itu di dalam batu bara Bentar, di dalam batu bara Dalam batu bara, 500 ribu tahun umurnya Oh jadi batu baranya diangkat dari dasar bumi Iya Di pecahkan, ada itu ternyata Ada dasar bumi, batu jerotih Ternyata dari dalam bumi Terlalu dalam Walaupun tidak Sekali Hal-hal yang sebetulnya menurut kita tidak masuk akal Tapi faktanya ada gitu loh Tidak masuk akal Berarti dengan primitif itu sejauh mana kita mau memperhatikan Kang ya Iya Oke 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 Nah banyak lah Terus Kang tadi juga Kang yang Kang Ada juga nanya yang binalural beats Binalural beats itu untuk relaksasi Bisa kan Untuk relaksasi Itu membantu untuk relaksasi Bagaimana bisa relaks Kalau misalnya otak kita masih stres Masih mencari sesuatu Kalau relaks itu jangan mencari sesuatu Oke Totalkan saja itu tidak perlu binaural Tidak perlu yang namanya gelombang yang lain Begitu itu gak perlu Relakskan saja Jangan kita ada beban apapun gitu Biarkan Biarkan tubuh kita menjadi receiver Iya Terus yang bisa membaca trail itu gimana Kang Orang seperti apa aja Atau minimum requirementnya apalah gitu Ya minimum requirementnya itu Orang-orang yang sudah bisa mengakselerasi sel Mitokondri yang ada di tubuhnya Oke Ya contohnya begini Orang kalau sholat ya Oke Sholat itu kenapa harus menghadap sesuatu Misal Di kabah itu ada apa sih gitu kan Kan kita bukan penyembah batu ya Iya Oh iya betul ya Kita bukan penyembah batu Walaupun kita menghadap ke kabah Tapi bukan penyembah kabahnya itu sendiri ya Bukan penyembah batu gitu kan Iya iya benar benar Tapi orang-orang memang menganggap kita penyembah batu kan Iya Orang-orang dari agama lain dan sebagainya Karena kita sendiri yang Orang-orang dari kita Oknum dari kita sendiri Yang suka mengkafir-kafirkan orang lain Iya iya Misalnya ada mereka yang sedang upacara gitu kan Di depan batu Hmm Itu menyembah batu Kata mereka terlangsung kembali Yuk juga menyembah batu Jauh-jauh lagi disana di Arab Iya iya Lima kali sehari gitu ya Mungkin menurut mereka Iya kita mengenyembah batu Kita juga enggak Tapi saja mereka membatas begitu kan Iya 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 Ini kan simbol Iya iya Nah Kita yang suka usil Mengatasnamakan Amar Ma'ruf Nahimunkar Hmm Seolah-olah Padahal usil Yang we usil Tapi ngarah kaciri benar Biar kelihatan bagus Akhirnya kita menggunakan Kata itu Amar Ma'ruf Nahimunkar Ini Amar Ma'ruf Nahimunkar Pada usil Jadi pengen menang Pengen tuh kan Tuh kan Pengen gitu Berarti jelas dia Tidak punya toleransi yang baik Dan itu tidak rahmatan lil Alamin Karena yang namanya Amar Ma'ruf Nahimunkar Itu dengan contoh Bukan dengan Yang namanya Ucapan dan usil Usil itu orang bisa tersinggung Nah Tadi Dengan yang tadi itu Apa dasarnya Berarti akseserasi sel kita itu Sudah bisa bersatu dengan Sangma Pencipta Karena Sangma Pencipta itu Lebih dekat dari urat nadi Kita harus bisa merasakan Bagaimana detak Jantung kita berdetak Apa sih yang menggerakkan Jantung kita berdetak Nah si penggerak jantung ini apa Energi kan Eh nanti dulu Yang menggerakkan energi itu apa Gitu kan Kenapa jantung yang berdetak Yang lain tidak Gitu kan Yang lain itu hanya Menggitu aliran pola Dari jantung itu sendiri Terus ketika jantung Darah itu dipompa ke otak Dan mengaliri Otak dengan oksigen Sehingga otak berfungsi dan baik Nah pertanyaan otak dulu Atau jantung dulu Tapi Ketika proses pembentukan itu Yang pertama kali dibentuk itu Dalam otak dan Tengkorak Kemudian tulang belakang Nah Berarti sebetulnya otak dulu Yang menggerakkan itu Apa yang terjadi di sana Bagaimana akselerasinya Tapi kenapa otak sendiri Kalau tidak ada oksigen Yang dipomakan oleh jantung Itu tidak berfungsi dan baik Contohnya orang kena stroke Begitu kena sumbatan saja Tidak ada oksigen Mengalir Dari satu Pembuluh darah tidak Oksigen yang mengalir Sudah kena stroke Tubuhnya Malah bisa meninggal Terjadi pendarahan Nah Jadi Semua berhubungan Dan yang namanya planet bumi ini Semua yang di alam ini Semuanya Bisa kita buat Menjadi infinity Asal kita tahu caranya Kebanyakan karena tidak tahu Tapi mereka itu Langsung sudah membantah Oh gak mungkin Gitu kan Makanya banyak yang mengatakan juga GTBBA Kang ini hoaks Tanpa datang mungkin ya Ngomong gitu Kang Ya tanpa datang Gak mungkin Ini pernah waktu itu Ada SMS ke saya Yang nanya soal GTBBA Seorang muazzin Itu yang itunya Mengakunya begitu ya Ya mengakunya muazzin Gak tahu bener gak ini ya Tapi yang jelas Dia bilangnya begini Dia maksa gitu kan Ingin mengembangkan GTBBA disana Bilangnya itu Udah ini Kang Bikin aja Nanti saya bayar Katanya Maksudnya Torinya akan bikin Nanti saya bayar Berapa Ini Gak begini kan Masalahnya Apakah dia mampu Dan punya kapasitas Untuk membuatkan Begitu Jangan sampai Dia nanti jual lagi Gitu kan Kita buatin Terus nanti Biar dia jual lagi Itu kemana Dan sebagainya Terus nanti Diaku-aku Sebagai penemuan dia Gitu Gak seperti itulah Jadi kita maunya itu Kesini dulu Gitu dong Bobrol dulu Kesini Jangan seperti itu Saya jauh Kang Ya usaha dong Gitu kan Iya-iya Emportnya gak kelihatan Kang Usaha dong Orang lain juga Yang dari Mesir datang kesini Dia masih di pulau Jawa Masih pun di Jawa Timur Gitu kan Iya Yang dari Mesir kesini Dari Turki kesini Dari Jerman kesini Yang dari mana-mana Seru dunia itu kesini Yang mereka ada mau Tapi Mereka melihat kan Disini kan Mereka langsung melihat Dan mereka langsung antusias Hmm Karena mereka tahu Ini benar gitu loh Mereka mungkin udah nyari sebelumnya ya Ke berbagai belahan lain Iya-iya Mana-mana Dan hoaks Kebanyakan hoaks Tapi begitu mereka lihat yang ini Nah ini yang benar gitu Iya-iya Terus mereka Saya lihatin yang itu Yang dari air biasa Sudah bisa jadi listrik Dan sebagainya Tanpa mengalir gitu kan Airnya itu air biasa saja Plain water Ini Yang dari Jawa Timur Masih bicara Oh jauh Kang Gitu kan Berarti sudah jelas Ini maksudnya Motivasinya beda Iya-iya Tapi disana dia malah maksa Biar buat akun Buatin gitu kan Iya Maksa terus Dan itu mengatakan gini Ilmu itu harus disebarkan katanya Oke Iya ilmu memang saya sebarkan Tapi pada siapakah saya menyebarkannya Itu urusan saya Gitu kan Kenapa harus maksa disebarkan pada Anda Kata saya itu Iya-iya Dan kenapa Anda maksa Saya harus ngasih tau kepada Anda Gitu kan Uh ini orang tau agama Gitu kan Nah dia bilang begitu Mulai gak nyambung Itu kan Iya-iya Nah padahal saya ngeliat Dia memang Ini ada niat yang lain Gitu loh Karena dari tulisan Secara psikologis kan dari tulisan itu kelihatan ya Pemilang kata Kang ya Iya Dari psikologis itu sudah kelihatan Dari sana Itu kita bisa tahu Orang macam apa Dan bagaimana Yang kita hadapi ini Makanya Saya bilang ke Dia itu Udah Yang penting ilmu ini menyebarkan Tidak mulai tangan Anda kan Gak apa-apa Kata saya itu Nah terus mulai keliling-keliling Ngomongnya tuh Wah ke yang lain-lain Yang lain-lain Terus Melebar Kang ya Ya melebar Jadi sudah mulai Ini apa Mulai Nyangkut-nyangkut ke yang lain Dan sebagainya Yang gak nyambung lah Gitu kan Akhirnya saya tutup Sudah ini Kata-kata SMS-nya terakhir Dan saya tidak akan Melajani lagi Anda Gitu kan Eh dia masih nyoba Gitu kan Tapi gak saya Saya gak udah Seperti Hater-hater Yang ada di Yang suka masuk ke Twitter Gitu kan Saya blog aja Gak pernah saya layani Ngeganggu ya Yang kayak gitu-gitu Kita lagi ngerjain apa Harus ngelayanin Iya Ngedistract lah Ngedistract Habisnya energi juga ya Ngedistract Ya seperti Ini yang bikin Apa Blog Yang bikin apa Yang ngejelek-jelekin Dan sebagainya Itu gak perlu kita tanggepin Sebetulnya Karena Nanti yang datang ini Adalah orang-orang Yang mengklarifikasi Dan mereka yang benar-benar Berkompeten Saya anggap mereka itu adalah Ini apa Seleksi lah Seleksi alam Yang datang pasti mereka yang berkompeten akhirnya Tapi ada juga yang datang itu hanya sekedar ingin tahu ilmunya aja Dan terus selalu ingin minta dimaklumi Terus Nah ini yang berbahaya sebetulnya Ini tuh sebetulnya Hal-hal semacam begini Yang menghambat kinerja kita Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini